hai 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 jumpa lagi ini Vite sekarang Vite mau masak apa nih yang enak kayaknya kita masak pepes pedas nah sebelum kita mau masak pepes pedas kita cari nih bahan-bahannya dulu di kebun ada daun singkong cari serai cari daun pisangnya nah ini kebun cepat kita cari bahan-bahan buat mepes ikan pedas cari daun singkong dan daun pisang sekarang kita petik daun pisang nah ini daun pisang depok kayaknya cukup ini kita petik buat mepes cukup empat olai saja kita bikin empat pepes pedas berhubung cucu pengen di pepesin pedas nah ini pohon cabainya paling enak emang mepes pedas pakai cabai rawit yang setengah tua pokoknya dijamin nampol terasa cabai sudah cukup sekarang kita cari daun singkong pokoknya manikmat pepes pedas pakai daun singkong nah ini daun singkong kita petik secukupnya saja lanjut sekarang kita cari serai nah ini pohon serai kita ambil secukupnya 4 batang lanjut kita cari asam belimbing untuk penyedap nah ini pohon asam belimbing kita petik secukupnya pokoknya mah dijamin nampol deh kalau pepes pedas pakai asam belimbing tuh terasa cukup sudah cukup lima buah saja sebagai pelengkap selesai kita sudah cari bahan-bahannya seperti ini bawang merah bawang bombay gunyit jahe asam belimbing dua ekor ikan peda serai cabai rawit cabai hijau besar dan daun singkong pertama kita potong dua ikan peda seperti ini lanjut kemudian ikan peda yang sudah kita potong kita bungkus dengan tisu lanjut kemudian ikan peda yang sudah kita potong kita bungkus dengan tisu buku semua ikan peda dengan tisu satu persatu buku semua ikan peda dengan tisu satu persatu selamat menikmati buku semua kemudian ikan peda yang sudah kita bungkus dengan tisu kita seduh dengan air panas tujuannya untuk mengurangi rasa asin dan formalinnya agar hilang kalau kalau ikan tersebut menggunakan formalin sebaiknya ikan kita seduh dan kita rendam dan kita cuci bersih lanjut kita potong potong cabai besar hijau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita potong asam belimbing selamat menikmati 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 berikutnya jahe kita iris juga gunakan jahe sepujung ibu jari selanjutnya serai kita iris halus-halus semua bumbu kita iris halus-halus agar praktis dan cepat kita membuat pepes ikan pedang selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang kita iris bawang merah gunakan bawang merah secukupnya lebih banyak lebih baik agar lebih sedap selamat menikmati kita iris kita iris selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 1 butir bawang bombay kita iris halus kemudian ikan yang sudah kita rendam dengan air panas kita cuci bersih agar hilang rasa asinnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semua bumbu yang sudah kita iris halus tambahkan sedikit menyedap rasa dan gunakan minyak secukupnya kurang lebih 4 sendok aduk semuanya biar meresap tunggu beberapa menit sampai ikan dan bumbu meresap pokoknya memang mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan masukkan daun salam kita tambah lagi ikan dan bumbu yang sudah kita aduk tadi terakhir kita tambah lagi daun singkong kemudian kita bungkus cara bungkusnya seperti ini agar lebih praktis tidak usah menggunakan piting nah seperti ini cara bungkusnya cepat dan praktis kita bungkus pepes satu persatu sampai selesai selesai selamat menikmati setelah selesai kita bungkus kita persiapkan wadah penggorengan susun pepes dengan rapi dan tambahkan sedikit air rebus sampai matang dan kering tunggu setengah jam pepes akan siap saji setelah 10 menit pepes kita balik nah jadinya seperti ini pepes sudah siap saji dan sudah matang kemudian kita angkat oh sangat menggiurkan ini mah makan pepes seperti ini buros nasi bikin makan nambah terus nikmat rasanya habis makan pepes kita ngudur selamat menikmati terima kasih terima kasih